Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, itu sebagai peringatan bagi Allah, bahwa apa yang kita rasakan saat ini, sebetulnya sebuah kenikmatan yang kadangkala kalau Allah tidak menguji kita akan lupa. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal'aqibatulil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-khalikul ma'bub. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-sadikul mahmud. Belabu al-risalah, wa adal amana, wa nasaha al-umma, wa tarakahum ala mahajjati al-bayda, kitab Allah wa sunnata rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa at-tabi'in wa at-tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomitih. Amma ba'du, fa ya ikhwata al-īman, usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa ta'atihi la'an lakum tuklihun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih, wa huwa aslakul qailin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, wal-fajri wa layali al-ashar. Waqala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, Ma min ayyamin al-amalus salihu fi hinna ahabu ila Allahi min hadhi al-ayyam. Qalu, walal jihadu fi sabirillah. Qala, walal jihadu fi sabirillah. Illa rajulun karaja bi nafsihi wa malihi, walam yarji minhu shay'a. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Masya'ala muslimin, jamaah salat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur maris nantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Yang telah melimpahkan ni'mat yang begitu banyak kepada kita semua. Terutama ni'mat iman dan Islam. Ni'mat sehat wal-afiat. Serta ni'mat taufik dan hidayahnya. Sehingga dengan ni'mat-ni'mat terus sebut, Alhamdulillah. Di siang hari yang cerah ini, di hari Jumat yang mulia ini, di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumah Allah di muka bumi ini. Masjid Al-Mahdi yang kita cintai. Dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan sengaja dan semata ikhlas karena Allah. Dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas taqwa kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan. Bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri ta'ala dan kita, kudua kita. Baginda Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan serta kemudahan bagi kita semua. Agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya, syariatnya. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermu'amal. Hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Masya'al muslimin jamaah salat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik menyongsong hari raya idul adha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin asyir. Demi waktu pajar dan malam-malam atau hari-hari sepuluh pertama. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan maksud dan makna bahwa yang dimaksud dengan layalin asyir adalah sepuluh pertama dari bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di tanggal 6. Itu artinya beberapa hari lagi ke depan, tepatnya hari Selasa. Kita akan merayakan salah satu dari dua idul id dalam Islam, yaitu idul adha. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita semua sehingga kita bisa merayakannya dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang terpapar, yang sedang kurang sehat akibat pandemi COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita secara normal. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang meninggal salah satu sebabnya adalah karena COVID-19 mereka diterima sebagai syuhada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alam. Ayat ini dekaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda yang saya kutip dalam mukaddimah tadi yaitu kata beliau Jadi tidaklah ada amal salih yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang 10 pertama bulan Zulhijjah ini Kemudian para sahabat bertanya Walal jihadu fisa bilillah Dan apakah juga jihad fisa bilillah tidak bisa menandingi fadilah dan keutamaan 10 pertama bulan Zulhijjah Kata Rasulullah Walal jihadu fisa bilillah Tidak juga bisa menandinginya adalah jihad fisa bilillah Tapi kata Rasulullah SAW Ada satu yang bisa mengalahkan fadilah dan keutamaan ini adalah Illa rajulun kharajabi nafsihi wa malihi Summalam yarji min dalika fi syaid Kecuali orang yang keluar dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya ke medan laga memperjuangkan Islam kemudian tidak kembali baik dirinya maupun hartanya Itulah yang bisa mengalahkan fadilah keutamaan 10 amal saleh di 10 pertama bulan Zulhijjah ini Yaitu orang-orang yang mati syahid Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT Apa yang dimaksud dengan amal saleh yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini Tentu semua amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu merupakan amal saleh Baik itu ibadah, sholat misalnya Baik yang wajib maupun yang sunnah Saum misalnya Baik yang wajib maupun sunnah Dan tentunya bersadakah dan berilfah Apalagi di saat banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban dari COVID-19 ini Maka banyak hal yang bisa kita perbuat untuk bisa meringankan beban mereka Masya'ul muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Kenapa hari-hari ini begitu mulia Insya'ullah SWT Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW Karena pada hari-hari ini Jamaah haji yang meskipun hanya Sedikit yang bisa melaksanakan pada tahun ini Kurang lebih hanya 60 ribu Ketimbang tahun-tahun dua tahun sebelumnya Yaitu 3 juta lebih Mereka sedang sibuk-sibuknya Memulai aktivitas kegiatan Rukun Islam Pamungkas Yaitu ibadah haji Bahkan besok Mereka sudah mulai bergerak Dari Maka'al-Mukarramah Menuju Minah Kemudian lusak-lusaknya Berangkat kepada Ma'arafah Hari Senin Dan malam selasanya Mereka Berangkat lagi ke Muzdalifah Dan terus Paginya Mereka berangkat ke Minah Untuk bermalam Dan tinggal di sana Selama tiga hari Sampai usainya Ayamu Tashrik Atau satu hari sebelumnya Oleh karena itu Karena hari-hari ini merupakan Puncak pelaksanaan ibadah haji Bagi kita umat Islam Yang tidak Ada kesempatan Untuk melaksanakannya Baik Karena akibat Dari pandemi COVID-19 Mereka yang sudah terdaftar Bahkan sudah Terjadwal untuk berangkat Tapi karena istihtoah Kemampuan dari segi Keamanan dan kesehatan Tidak terpenuhi Maka Tidak mengapa Mereka Tidak melaksanakan Haji pada dua tahun terakhir Dan mudah-mudahan Tahun depan Bisa normal kembali Sehingga Saudara-saudara kita Yang sudah Terjadwal untuk berangkat Bisa melaksanakan Ibadah haji Secara normal Nah tentu bagi kita Yang tidak Berada di tanah suci Maka al-mukarrama Din ma'asyirah Masyair al-mukaddasa itu Maka kita bisa menunjukkan Solidaritas Kepada mereka Yaitu dengan melaksanakan Ibadah Saum Khususnya Saum Yaumi Arafah Yaitu Kuasa Hari Arafah Di saat Para jamaah haji Sedang Sibuk-sibuknya Melaksanakan Puncak Dari rukun haji Sebagaimana Kata Rasulullah Al-Hajju Arafah Mereka Dalam kondisi Seperti ini Apalagi sekarang Musim panas Mereka harus Berada di bawah Tenda-tenda Untuk melaksanakan Puncak Pelaksanaan Ibadah haji Untuk menunjukkan Solidaritas kita Kepada mereka Maka Rasulullah S.A.W Menganjurkan kita Untuk berpuasa Pada Hari Arafah Dengan keutamaan Dan padilah Yang begitu besar Sebagaimana Disabdakan Oleh baginda Rasulullah S.A.W S.A.W Saumu Arafah Yukathfiru Sanatai Madiyatan Wa Mustaqbalah Fadilah dan keutamaan Puasa pada Hari Arafah Tepatnya Tanggal 9 Bulan Zulhijjah Yaitu Pada hari Senin Yang akan datang Memiliki Fadilah dan keutamaan Akan mendapatkan Ampunan Dari Allah Dua tahun lamanya Satu tahun yang lalu Dan satu tahun kemudian Mungkin ada yang bertanya Kenapa satu tahun kemudian Padahal dia belum melakukan sesuatu Kemudian Allah Sudah mengampuninya Sudah barang pasti Yang dimaksud bahwa Dengan kita berpuasa Pada Hari Arafah Maka Allah Akan melindungi kita Dari perbuatan Perbuatan dosa Yang selama ini Sering kita lakukan Masya Allah Muslimin Jamaah Yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Oleh karena itu Saya mengingatkan Diri saya Dan kita semua Agar bisa melaksanakan Salah satu Dari sunnah Baginda Rasulullah Yaitu puasa Pada Hari Arafah Karena Ibadah-ibadah yang lain Misalnya Seperti berkurban Tidak semua Kita mampu Untuk melakukannya Tapi Puasa Saya yakin Kalau kita ada niat Dan tekat yang kuat Pasti kita bisa Melakukannya Masya Al-Muslimin Jamaah yang Dimuliakan Allah S.W.T Selain itu Kita juga dianjurkan Untuk memperbanyak Takbir Pada Hari Raya Idul Adda Bahkan Waktu takbirnya Cukup panjang Ketimbang Hari Raya Idul Fitri Kalau Idul Fitri Kita hanya dianjurkan Untuk takbir Mukhayyad itu Ba'da Guru Bishyamsi Setelah terbenamnya Matahari Akhir Ramadhan Masuk satu sawah Sampai imam Naik mimbar Tapi Takbir Pada Hari Raya Idul Adda Cukup panjang Waktunya Mengikuti Pergerakan Aktifitas Yang dilakukan Para jamaah haji Di Tanah Suci Makkah sana Yaitu Mulai subuh Tanggal 9 Ada yang mengatakan Sebegitu Atau Mereka sepakat semua Yaitu Ba'dal Maghrib Dari hari ke-9 Memasuki malam Hari Raya Idul Adda Dan terus Sampai Sebelum Menjelang Atau sebelum Terbenarnya Matahari Ayamut Akhir Ayamut Tasyik Tanggal 13 Sehingga Waktunya Cukup lama 5 atau 4 hari Mulai tanggal 9 10 11 12 Dan 13 Dan itu Kesempatan bagi kita Di hari-hari Yang mulia ini Karena itu Bagian dari 10 pertama Bulan Sulhijjah Kita isi Dengan takbir Tahmid Salawat Dan zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Mudah-mudahan Suatu saat Dengan apa yang kita lakukan Menunjukkan solidat kita Kepada saudara-saudara kita Yang tengah sibuk Melasarkan ibadah haji Kita satu saat Bisa menyusul Dalam kondisi normal Di tahun-tahun Yang akan datang Masya Allah Muslimin jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Fadilah dan Keutamaan Takbir yang kita Kumandangkan Di hari raya Baik idul fitri Udah pun idul adha Beliau mengatakan Barang siapa yang Menghidupkan Malam Hari raya Dengan takbir Tahmid Zikrullah Dan salawat Maka Allah Akan menghidupkan Mata hatinya Di saat Banyak Mata hati Atau nurani Manusia Sudah tertutup Akibat Mereka memproteskan Dunia Lupa untuk Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Muslimin jamaah Yang dimuliakan Oleh Allah Dan puncaknya Ibadah yang Dianjurkan Pada 10 pertama Dari bulan Zulkija ini Tepatnya pada Tanggal 10 itu Sesuai dengan Perintah Allah Di dalam Surat yang Paling pendek Dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Qawsa Yang kita semua hafal Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Inilah puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna Ata'ina Kal-Kawsa Sesungguhnya Aku telah Sesungguhnya Kami telah Memberikan Kepadamu Wahai Muhammad S.A.W Wahai ummat Labi Muhammad Al-Kawsa Kawsa itu Ditafsirkan Dengan dua makna Ada yang menafsirkannya Jangka pendek Di dunia ini Itu artinya Anugerah dan Pemberian yang banyak Ada yang menafsirkan Kawsa juga Sebuah telaga Di surga nanti Bagi orang-orang Yang beriman Dan bagi orang Yang memilum Dari telaga itu Dia tidak akan Haus selamanya Nah para jamah sekalian Dalam Ayat pertama Dari surat Al-Kawsa ini Allah Mengingatkan Kepada kita Bahwa Dia telah Begitu banyak Memberikan Anugerah kepada kita Yang kadangkala Kita tidak menyadarinya Terbukti Saat ini Oksigen yang kita Isap secara normal Ketika kita dalam Kondisi sehat Walau afiat Terasa sekarang Oksigen begitu mahal Bisa bayangkan Bagaimana Kalau kehidupan kita Terus Menggunakan Oksigen Buatan itu Yang bukan dari Alam Asli Maka Begitu banyak Kalau kita Mengkalkulasikan Hitung nikmat Yang Allah Berikan kepada kita Memang Manusia begitu Bahwa dia akan Merasakan suatu Kenikmatan Ketika hilang Oleh karena itu Ketika kita Dicoba Diuji Dengan hilangnya Kenikmatan Dengan Kurangnya Pendapatan Dengan Ditinggalkan Oleh orang-orang Yang kita kasihi Itu sebagai Peringatan Bagi Allah Bahwa apa yang Kita rasakan Saat ini Sebetulnya Sebuah Kenikmatan Yang kadangkala Kalau Allah Tidak menguji Kita akan lupa Masya Allah Muslimin Jamaah yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ibadah-ibadah Dan amal Salah yang Dianjurkan Pada tanggal Sepuluh itu Yang kita sebut Dengan Yaumul Yaum Idil Adha Atau Idul Nahri Atau Idul Kurban Itulah Tiga nama Yang diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu Waihissalam Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tanggal 10 bulan Turhijjah Oleh karena itu Di hari itu Ada yang Dianjurkan Oleh Allah Dan oleh Rasulullah Yaitu Salat Idul Adha Yang merupakan Sunnah Mu'akadah Bagi kita Umat Islam Dan Ada lagi Lanjutan Dari Ayat itu Setelah kita Melaksanakan Salat Idul Adha Pada tanggal 10 Kemudian Setelah menjelaskan Tentang anugerah Yang begitu banyak Maka Allah Memerintahkan kita Fasalli Lirabbi Kawan Har Lakukanlah Salat Ulama menaksirkan Salat disini Adalah Idul Adha Karena konteksnya Siapnya Menyebutkan setelah Salat itu Wan Har Dan Wan Har Itu artinya Adalah berkorban Atau menyembeli Sehingga Fasalli Yang dimaksud Adalah Salat Idul Adha Dan Wan Har Itu adalah Berkorban Masyaral Muslimin Jamaah Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu di saat Kesulit saat ini Kita berbagi Kepada saudara-saudara kita Kepada tangga Sahabatan kita Adalah merupakan Sesuatu yang Sangat diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulullah S.A.W Sebagai ekspresi Dan ungkapan Syukur kita Kepada Allah Yang telah Menundukkan Hewan-hewan Yang relatif Lebih besar Dan spesiknya Dan lebih besar Kuat tenaganya Kemudian bisa Ditaklukkan Oleh manusia Itu semua Tidak lain Adalah Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Quran Hewan korban Yang kita Sembelih Pada hari raya Idul Adha Dan tiga hari Ayam Mutasyik berikutnya Bukan kita Persembahkan Daging Dan darahnya Buat Allah Karena itu Tidak akan sampai Kepada Allah Tapi yang Utama dan penting Dibalik Dianjurkannya Untuk berkorban Itu adalah Ketakwaan Yang kita tunjukkan Terhadap Pelaksanaan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Allah telah Menundukkan kepada kita Hewan-hewan itu Untuk kita Manfaatkan Baik sebagai Alat transportasi Untuk membantu Kita di dalam Bekerja Bertahan di dalam Dan sebagainya Dan kemudian Allah Memerintahkan Walitu kabbirullah Ala mahadakum Wabasyiril muksini Agungkanlah Asma Allah Karena kalian Sudah mendapat Petunjuk Dan berilah Berita gembira Kepada orang-orang Yang berbuat baik Masya Allah Muslimin Jamaah yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita semua Dilindungi oleh Allah Dari COVID-19 Sehingga kita Kita bisa Melaksanakan Rangkaian Ibadah Yang tadi Disebutkan Lihat situasi Dan kondisi Di lingkungan Kita masing-masing Kalau kita Memungkinkan Bisa Salat Berjamaah Di masjid Atau di lapangan Silahkan Kalau tidak pun Bisa Salat Di rumah Masing-masing Karena kita Tahu Hukum Dari Salat Idul Adha Adalah Sunnah Mu'akadah Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Yang telah terpapar Sedang berbaring Di rumah sakit Atau Di rumah Masing-masing Kita doakan Semoga Allah Mengangkat Penyakit mereka Dan dipulihkan Kembali Sehingga bisa Melaksanakan Berbagai aktivitas Termasuk Ibadah Maupun Mu'amalah Dalam kehidupan ini Barakallahu Liwalakum Jilqura'anil azim Wa nafani wa'iyyakum Mimafihi Minal ayati Wazikril hakim Wa taqabbalallahu Minni wa minkum Tilawatahu Innahu Hual Ghafur Al-Rahim Alhamdulillah 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 Al-Nazhi Amarona Bittakwa Ashahadu An-la ilaha Illallah Al-ladhi Nahana An-itibai Al-hawa Wa ashahadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Warasuluh Al-ladhi La Yantiku An-il Hwa In Hwa Illa Wahyu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aladzina nalul manzilat al-ulia amma ba'du faya ikhwata al-islam ittaqullaha wa ati'uh wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allahu ta'ala fi mukkam tanzirih wa hua aslakul qailin auzubillahi minas shaytanirrajim walau anna ahlal kura amanu wa attaqawu lafatahna alayhim barokati minas sama'i wal ard walakin kaddabu fa'akhatnahum bimakan yak sibun seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi akan tetapi banyak diantara mereka mendustainya maka kami uji dan coba mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan wa alamu ibadallah anna allaha amarakum bi amrim bada'a fihi binapsi wa sanna bi malaikatil musabihati bi kursi faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kama salli ta'ala sayyidina ibrahim wa ala 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 sayyidina ibrahim fi ala alamina innaka hamidun majid wa ardallahumma an arba'atil khulafai rashidin abhi bakri wa umar wa uthmana wa ali wa anbaqiyatil sahabat wal qarabati wa tabi'in al-mahdiyin bihsanin ila yawmiddin wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhaman rakhimin allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahiyai minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu dakwat wa ya qadiyal hajad allahumma aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la tajal fi kulubina gilla liladhina amanu rabbana innaka raufun rakhim allahumma aghfir lana wa liwalidayna warhamhumakama rambayana sigara allahumma aslih wa ulata umurina khasatan ulata umuril muslimina fi indonesia wa wafikkum lima tukhibbu watardah min nafi' ibad wal bilad khasatan biladina indonesia wa amatan biladil muslimin birahmatika ya arhaman rakhimin allahumma aslih maradha al muslimin allahumma arham amwadha al muslimin fi indonesia wa fi jami'an hail alam birahmatika ya arhaman rakhimin rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana wa qina azabanna ibadallah inna allaha ya'mur bil adli wal ihsan wa itai zil kurba wa yanha'anil fahshai wal munkar wal baq ya'izzukum la'allakum tazakkaroon fazkuru allah al-azima yazkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa s'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wa akimussala bufadli hiyafah